Halo Sobat Gerekopi, di tahun 2021 ini Tecno berfokus pada perangkat entry-level dan mid-range untuk pasar negara berkembang, tetapi perusahaan ingin tumbuh ke segmen yang lebih premium. Untuk itu, Tecno meluncurkan kembali Phantom sebagai sub-brand terpisah yang akan menciptakan perangkat premium. Phantom X adalah smartphone pertama dengan merk baru dan memiliki konfigurasi kamera yang cukup mengesankan, baik di bagian depan maupun belakang. Smartphone ini dibekali 3 kamera di bagian belakang, yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan dual pixel PDAF dan laser autofocus. Lalu, kamera telephoto beresolusi 13MP 50mm dengan 2x optical zoom. Ini adalah lensa tele pertama yang ada di smartphone Tecno. Dan yang terakhir adalah lensa 13MP Ultra Wide Angle 120 derajat, ketiganya sudah didukung oleh Quad LED Flash. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 48MP, yang digabungkan dengan modul Ultra Wide Angle 8MP 105 derajat. Keduanya ditemani oleh Dual LED Flash. Kamera smartphone ini mampu merekam video hingga resolusi 4K 60fps. Tecno Phantom X hadir dengan layar Super AMOLED 6,7 inci. Gunakan panel 90Hz dengan resolusi 1080p Plus dengan rasio 19,5 banding 9. Layar smartphone ini juga sudah dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 5. Lalu, sensor pencerpinya pun sudah terpasang di layar dan dapat membuka kunci smartphone dalam waktu 0,4 detik. Ini tergolongi cepat. Untuk dapur pacunya, Tecno Phantom X ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G95 fabrikasi 12mm. Chip ini memiliki 2 inti Cortex-A76, 6 inti Cortex-A55, dan GPU Mali-G76 MC4. Dipadukan dengan 8GB RAM dan 256GB sebagai penyimpanan internal. Dibekali juga dengan sistem pendingin ruang uap yang terpasang pada chipset, yang berguna untuk menjaga suhu smartphone agar tidak overheat. Untuk softwarenya, smartphone ini sudah jalankan Android 11 dengan balutan antarmuka HiOS 7.6. Selanjutnya, untuk sektor daya, smartphone ini dibekali baterai sebesar 4700 mAh dan sudah mendukung fast charging 33W. Mengisi baterai selama 30 menit bisa menambah ketahanan baterai hingga 70%. Lalu, berapa sih harga Tecno Phantom X ini? Sayangnya, belum ada info terkait hal ini. Tapi, dipastikan smartphone ini bakal dirilis bulan depan. Ya, kita tunggu saja tanggal perilisannya ya, sob. Oke, segitu saja info mengenai smartphone terbaru dari Tecno. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya Admin Gerikopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih sudah menonton!